Kau Allah yang besar, ajak dan mulia Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona Segala pujian bagimu ya Tuhan Silahkan duduk kembali, shalom Bapak, Ibu, Sudara, Sudara kita akan membaca firman Tuhan Dari surat 1 Yahya atau 1 Yohanes Pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12 Kita akan membacanya firman ini dengan berbalasan Saya membaca ayat 6, Sudara ayat 7 sampai ayat yang ke-12 Kesaksian tentang anak Allah Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah Yaitu Yesus Kristus Bukan saja dengan air Tetapi dengan air dan dengan darah Dan rohlah yang bersaksi Karena roh adalah kebenaran Ayat 7 Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi Roh, air, dan darah Dan ketiganya adalah satu Siapa yang percaya kepada anak Allah Ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya Siapa yang tidak percaya kepadanya Siapa yang tidak percaya Siapa yang tidak percaya kepada Allah Ia membuat dia menjadi pendusta Karena ia tidak percaya kepada kesaksian yang diberikan Allah Tentang anaknya Siapa yang memiliki anak Ia memiliki hidup Dan siapa yang tidak memiliki anak Ia tidak memiliki hidup Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Rasul Yohanes ini berbicara tentang Sebuah ajaran Yang sangat penting Yaitu ajaran iman Yang diteruskan Secara bersinambung Dari zaman para rasul Kemudian sampai kepada gerejanya di masa kini Dan oleh karena itu Teks ini harus kita lihat sejarahnya Di antara rasul-rasul Yesus Yang jumlahnya 12 itu Yohanes adalah rasul yang tidak mati syahid Dia bahkan dibiarkan Atau diberi kesempatan hidup Dalam usia yang cukup tua Dia meninggal kira-kira umur 100 tahun Di kota Ephesus Rasul Yohanes pula ini yang pernah dibuang Di pulau Patmos Dan di pulau Patmos dia menulis kitab wahyu Yang menceritakan bagaimana Penderitaan gereja saat itu Oleh penganiayaan yang luar biasa kejamnya Dan di akhir hidupnya Rasul Yohanes menghabiskan waktunya Menjadi seorang pemimpin gereja Di kota Ephesus Ephesus adalah Turki sekarang ini Dan disanalah Rasul Yohanes menulis Injil Yohanes Surat 1 Yohanes 2 Yohanes Dan 3 Yohanes Konon Injil Yohanes Dan ketiga surat Yohanes Itu ditulis atas dorongan para murid-murid Dorongan para presbiter Presbiter itu artinya Para imam Para pendeta Dorongan para murid-murid ini Mengatakan guru Sekarang ini kita telah terancam Dengan munculnya ajaran sesat Ajaran sesat itu disebut ajaran gnostik Mumpung Engkau sebagai saksi mata Masih hidup Tuliskanlah sesuatu Tentang memori-memori Yang pernah engkau Lalui bersama Yesus Juru Selamat kita Nah inilah Kemudian Rasul Yohanes Menuliskan Injil-injil Surat-surat Dan satu injil Yang berisi tentang Pandangan dia dari perspektif Yang lebih dalam Tentang siapa Kristus Pada waktu itu Sudah beritar injil yang lain Yaitu Injil yang ditulis oleh Matius Injil yang ditulis oleh Markus Injil yang ditulis oleh Yohanes Baru akan ditulis Injil yang ditulis Matius itu Ditulis oleh Lewi Si pemungut cukai Konteksnya adalah orang Yahudi Makanya kalau anda lihat Karena sasarannya Orang Yahudi Banyak sekali kutipan ayat-ayat Perjanjian lama Karena pembacanya memang Akrab dengan ayat-ayat Perjanjian lama Injil Markus ditulis oleh Markus Markus itu bukan saksi mata Tetapi dia adalah Juru bahasa Petrus Penerjemah Petrus Ditulisnya di kota Roma Karena itu di dalam Injil Markus Sebenarnya dapat disebut Injil menurut kesaksian Petrus Kalau anda lihat Sistematik Injil Markus Mulai dari Mulai dari Pelayanan Yesus Ketika dia dibaptis oleh Yohanes Di sungai Yordan Yang dikenal proklamasi Yordan Dan urutan-urutannya Sampai terakhir Itu persis sama dengan Urutan-urutan kutbah Petrus Di kisah Rasul Pasal 10 Karena memang itu Injil Yang dijabarkan Menurut saksi mata Yaitu Petrus Injil Lukas Ditulis setelah Injil yang lain Khususnya Injil Markus Itu beredar Dan karena itu Lukas menulisnya Dengan sangat seksama Karena dia menghadapi Audien yang sangat terpelajar Yaitu orang Yunani Maka dikatakan Setelah aku menyelidiki Dengan seksama Segala peristiwa Yang terjadi Di antara kita Dari para saksi mata Dan pelayan firman Maka aku ingin Menuliskannya secara teratur Bagimu Lukas menulis dengan Bahasa yang sangat ilmiah Tetapi Tiga Injil dari satu Mewakili Yahudi Karena Yudaisma itu Menjadi Bangsa pilihan Yang memiliki Moralitas Yang sekalipun Bangsa kecil Tapi bisa mempengaruhi Dunia saat itu Sampai-sampai Seorang filosof Yang namanya Seneca Orang Romawi Mengatakan Lihatlah Saudaraku Lilin-lilin Sabat sekarang Tidak hanya Menyala Di rumah-rumah Orang Yahudi Tetapi sudah Menyala di rumah-rumah Kita orang Romawi Kita harus berbuat Agar wabah yang nama Yudaisma Tidak semakin Menyebar Begitu cepat Dan keyakinan-keyakinan Mereka Akan mengganggu Dewa-dewa kita Itulah pandangan Seorang Seneca Kemudian Markus ditulis singkat Karena audiennya Orang Romawi Romawi itu terkenal Sebagai bangsa Yang menaklukkan Negara lain Dengan kekuatan Militer Dan Anda tahu Tentara itu Maunya Singkat Padat Jelas Instruksinya Sebab kalau Instruksi tidak jelas Salah tembak Anda melihat Disini tidak banyak Ayat perjanjian lama Yang dikutip Yang ditekankan Sejarah Yang ditekankan Sejarah Mujijat 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 Karena apa Dia ingin Bukti nyata Nah ini Injil Markus ini Kalau sekarang Golongan Pantekostain Kalau Injil Matius Golongan Ortodoksin Banyak bukti-buktinya Ya kan Injil Lukas Golongan orang-orang Yang terpelajar Yang mereka Mempelajari Injil Dengan sangat Seksama Dari data-data Sejarah Baru Ketiga Injil Tadi kan melihat Yesus dari bawah Injil Matius Mengawali dengan Silsilahnya Mengapa Inilah Silsilah Yesus Kristus Anak Daud Anak Ibrahim Kenapa Orang Yahudi Memandang Silsilah Bahwa Mesias Yang akan Datang Haruslah Keturnan Daud Dari benih Abraham Maka ditulislah Inilah Silsilah Yesus Kristus Anak Daud Anak Abraham Pola pikir Paradigmanya Secara Yahudi Injil Markus Ditulis Mulai dengan Pembaptisan Di Jordan Injil Lukas Ditulis Dari bawah juga Berita malaikat Kepada Maria Berita malaikat Kepada Elizabeth Berita Maria Pada Gembala Ditulisnya Teliti Kemudian Kelahiran Yesus Setelah Kelahiran Yesus Umur 8 hari Diserahkan Kebaik Allah Itu namanya Brit Milah Yaitu Perjanjian Sunat Umur 8 hari Kemudian Umur 12 tahun Bar Miswah Dimana Anak seorang Yahudi Seharusnya Dia mendapatkan Pelajaran Bukan hanya Pelajaran menulis Tapi pelajaran agama Taurat Talmud Baru nanti Umur 30 tahun Seorang Yahudi Boleh mengajar Di depan umum Setelah itu Murid-murid Mengatakan Semua yang ditulis Tentang Kristus Ini kan Kristologi Yang muncul Dari bawah Dari fakta-fakta Sejarah Maka Bapak Gereja Kuno Mengatakan Yohanes Dituntut oleh Para muridnya Untuk menuliskan Bukan sekedar Yesus Dari bawah Dari orang tuanya Silsilahnya Pembaptisannya Berita pada Gembala Penyunatannya Dibawa kebaik Allah Tetapi Yesus Dari atas Firman Yang menjadi Manusia Maka Diawali dengan Kata-kata Pada mulanya Adalah Firman Dari atas Kemudian Diterangkan Bagaimana Karyanya Kebawah Firman itu Telah menjadi Manusia Dan tinggal Di antara Kita Dan kita Telah melihat Kemuliaannya Yaitu Kemuliaan Yang diberikan Kepadanya Sebagai anak Tunggal Bapak Penuh kasih karunia Dan kebenaran Baru Diceritakan Pertemuannya Dengan Yohanes Dengan Murid-muridnya Tapi Ajaran-ajarannya Kebanyakan Tidak ditulis Oleh ketiga Injil yang lain Jadi Injil ini Mewakili Empat Peradaban Dunia Saat itu Dan Hanya Ada Empat Injil Yang ada Di bawah Kolong Langit Tidak ada Injil yang lain Ini perlu Saya tekankan Karena sekarang Ini banyak Orang aneh-aneh Yang mencoba Memperkenalkan Injil Judas Injil Thomas Kenapa Injil-injil Yang memang Itu Injil Palsu Itu tidak Kita Jadikan Bukti sejarah Saya tunjukkan Bagaimana Kualitas Injil-injil Lain ini Injil yang Sebenarnya Bukan injil Saya sering Menyebut The gospel Of Gumbale Mukio Ini baru Ada yang Menyebutkan saya The gospel Of Gumbale Mukio Dimanakah Letak Kegumbal Mukioannya Injil-injil Palsu ini Kita akan Lihat Nah Saudara-saudara Ajaran Sesat Apa Yang dihadapi Oleh Yohanes Waktu itu Ada pengajar Yang namanya Kerintus Bukan Korintus Kerintus Ini Seorang Pengajar Bitah Gnostik Nah Anda Bersi Tanya Kepala saya Pak Bambang Dari mana Tahunya Dari Sejarah Sejarah Ini yang Nulis Bukan orang Tahun 1970 Yang nulis Bukan Luther Tahun 1600an Yang nulis Ini Irenaeus Irenaeus Ini bukan Irenaeus Eskijan Bukan Irenaeus Muridnya Polikarpus Polikarpus Muridnya Yohanes Jadi Jadi Kalau berpikir Itu secara Historis Sebab Kalau Anda Mengatakan Tadi malam Saya mendapatkan Wangsit Pada Jumat Kliwon Itu Mesti Ngabusi Bagaimana Check and Recheck Alkitab Selalu Mengajarkan Kita Cerdas Kalau Sesuatu Itu Benar Check and Recheck Secara Historis Dan Kalau Anda Masih Raku Juga Tanya Kepada Roh Kudus Begitu Tapi Mikir Dulu Baru Ngomong Mikir Dulu Baru Nulis Meneliti Dulu Baru Merasa Bisa Sekarang Ini kan Banyak Orang Yang Keminter Orang Yang Sok tahu Artinya Keminter Pinter Terus Jadi Keminter Gede Jadi Gembede Ini Banyak Orang Seperti Ini Maka Saya ingat Apa yang Dinasihatkan Pak Harto Dulu Ojo Rumong Sobiso Nanging Biso Rumong So Nah Ini Sekarang Petuah-petuah Bagi Tidak Banyak Tau Karena Semua Orang Sok Tau Polikarpus Itu Murid Yohanes Langsung Dan Bukan Hanya Kata Orang Tentang Polikarpus Tetapi Polikarpus Meninggalkan Surat Kiriman Bagi Bukan Bukan Alkitab Tidak Ditulis oleh Muridnya Para Rasul Namanya Polikarpus Mungkin Kita Hanya Mengenal Yang Namanya Buku The Voice Of Martyr Tetapi Anda Tidak Mengejar Lebih Lanjut Kenapa Polikarpus Muridnya Yohanes Relah Dihukum Mati Daripada Menyingkal Imannya Iman Seperti Apa Yang Memperkuat Dia Sehingga Lebih Baik Mati Ketimbang Kehilangan Kristus Itu Tidak Kita Baca Karena Gereja Sekarang Ngutip 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 Tapi Terus Jadi Kemerti Kita Mengenal Cerita Polikarpus Polikarpus Itu Diadili Seorang Prokurator Romawi Dan Dikatakan Polikarpus Dia Menjadi Pemimpin Gereja Di Semirna Semirna Itu Sekarang Ismir Di Turki Sekarang Itu Tujuh Jemaat Dari Kitab Wah Itu Sekarang Namanya Ismir Di Turki Masih Ada Kota Ismir Semirna Kalau Kamu Ingin Terus Hidup Kamu Sangkal Yesus Kamu Sangkal Kristus Semu Itu Dia Sekalipun Sudah Tua Tetapi Dengan Tegar Mengatakan 86 Tahun Aku Mengabdi Dia Dan Dia Tidak Pernah Mengecewakan Aku Jikalau Kematian Ini Memang Pilihan Bagiku Aku Lebih Baik Mati Daripada Mengkhianati Dia Tetapi Kita Tidak Membaca Iman Yang Seperti Apa Maka Baca Tulisan Langsung Polikarpus Ketika Dia Dibakar Dalam Perapian Itu Dia Berdoa Untuk Inikah Inikah Wahai Bapak Surgawi Aku Memujimu Di Dalam Nama Imam Besar Yang Kekal Yesus Kristus Yang Berkuasa Bersamamu Dan Bersama Ruh Kudus Sekarang Dan Sampai Segala Masa Amin Lalu Mati Berarti Ajaran Tentang Tritunggal Bapak Putra Dan Ruh Kudus Yang Menerima Kemuliaan Dalam Allah Yang Satu Ini Bukan Sekedar Muncul Di Konsili Banyak Teolog Teolog Sekarang Yang Mengatakan Injil Yohanes Tidak Mengajarkan Trinitas Tapi Dwinitas Karena Hanya Menekankan Keilahian Kristus Dan Keilahian Allah Bapak Banyak Yang Begitu Karena Apa Orang Pinter Itu Kalau Tidak Punya Data Terus Pinter Yang Ditafsirkan Apa Ini Maka Saya Mengajak Saudara-saudara Khusususnya Dari Gereja Barat Untuk Rendah Hati Mari Kita Dokumen Dokumen Tersimpan Mulai Dari Tahun Paling Awal Sampai Detik Ini Dan Inilah Yang Akhirnya Bisa Menjawab Teologi Teologi Yang Tidak Karu-karuan Yang Sekarang Sedang Mengusut Membolak Balik Ajaran Yang Benar Dari Gereja Nah Saudara-saudara Yang Terkasih Dalam Tuhan Termasuk Ayat Ini Disalahgunakan Orang Yang Menentang Tritunggal Mengatakan Sesungguhnya Ayat Tritunggal Itu Ayat Sisipan Tidak Ada Pada Zaman Para Rasul Tritunggal Dan Salah Satu Bukti Yang Diajukan Sebagai Ayat Sisipan Ini Satu Yohanes Pasal Lima Ayat Tujuh Coba Kita Sebab Ada Tiga Yang Memberi Kesaksian Perhatikan Ada Kurung Kotak Buka Ya kan Di Dalam Surga Bapak Firman Dan Rokudus Dan Ketiganya Adalah Satu Dan Tiga Yang Memberi Kesaksian Di Bumi Kurung Tutup Kotak Bener Kenapa Kalau ada Kurung Tutup Kurung Tutupnya Ini Dalam Teks Bahasa Aslinya Tidak Ada Teks Bahasa Asli Yang Tertua Tidak Ada Teks Ini Ditambahkan Pada Terjemahan Latin Dan Kemudian Baru Diangkat Erasmus Diakui Sebagai Teks Yunani Ini Sebuah Penapsiran Dari Injil Yohanes Karena Itu Letaknya Dalam Tanda Kurung Banyak Yang Seperti Doa Bapak Kami Itu Hanya Berakhir Pada Dan Lepaskanlah Kami Dari Yang Jahat Titik Lalu Ada Kurung Buka Karena Engkau Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Sampai Dan Kerajaan Sampai Selama Lamanya Amin Kurung Tutup Itu Sisipan Namanya Doksologi Sisipan Itu Bukan Pemalsuan Tapi Penapsiran Karena Zaman Dulu Itu Ayat Ayat Angkanya Ayat Alkitab Itu Belum Ada Maka Kalau Orang Menapsirkan Sesuatu Itu Ditaruh Dengan Huruf Kursif Yang Berbeda Artinya Ini Sisipan Untuk Menjelaskan Makna Tapi Ini Sisipan Bukan Pemalsuan Ini Penapsiran Kenapa Penapsiran Waktu Itu Gereja Menghadapi Ajaran Gnostik Kerintus Rasul Yohanes Ini Kenapa Disebut Sebagai Anak Anak Buanergis Artinya Anak Anak Guru Kata Orang Ambon Kepala Angin Rasul Yohanes Kepala Angin Orang Kepala Batu Kalau Untuk Catatan Irenaeus Irenaeus Berasal Dari Polikarpus Polikarpus Berasal Dari Yohanes Kalau Anda Membaca Buku Saya Di belakang Saya Buku Buku lama Diberi kata Pengantar Almarhum Kustur Waktu Jadi Presiden Religi Dan Religiusitas Bung Karno Buku Itu Saya Tulis Karena Kecintaan Saya Pada Indonesia Supaya Indonesia Tidak Muncul Aliran Yang Aneh Buku Itu Saya Tulis Sebelum Ada PKS Masih Ada PK Waktu Itu Saya Mengatasi Kedepan Kalau Nasionalisme Kita Kebangsaan Kita Rapuh Akan Muncul Partai Partai Agama Dan Itu Akan Mengganggu Indonesia Yang Kedepan Saya Sudah Tulis Itu Saya Mencari Data Itu Sampai Ke Jepang Saya Bertemu Dengan Mr. Nakajima Saya Bertemu Dengan Ibu Hartini Soekarno Setelah Melalui Rangkaian Check and Recheck Sumber Sejarah Baru Saya Tulis Kalau Saya Bohong Orang Yang Hidup Sejaman Dengan Bung Karno Masih Banyak Pak Ruslan Abdul Gani Waktu Itu Memberikan Apresiasi Terhadap Saya Di Blitar Waktu Saya Membuka Website Perpustakaan Bung Karno Saya Ini Kan Bukan Pejabat Tapi Kalau Ada Gitu Yang Buka Saya Aneh Karena Saya Ini Cukup Jadi Temennya Pejabat Karena Dulu Punya Investasi Politik Jadi Saya Memang Tidak Mau Terjur Di Dunia Politik Tapi Kalau Ada Teman Yang Jadi Anggota Dewan Di Jakarta Sana Atau Bupati Kepala Daerah Itu Saya Masih Diakses Itu Namanya Investasi Politik Nah Ketika Itu Saya Tanya Cak Ruslan Bagaimana Buku Saya Ya Bung Karno Memang Mengatakan Seperti Ini Jadi Dapat Dikatakan Buku Ini Sumbernya Bambang Nurseno Informasi Dari Rosana Zulgani Dari Ibu Hartini Dari Mister Nakajima Bahwa Bung Karno Berkata Begini Begini Ayo Siapa Yang Tidak Percaya Pada Buku Saya Tetapi Kalau Yang Nulis 600 Tahun Setelah Bung Karno Dan Bahasanya Meksiko Dan Menerima Wahyu Di Bawah Bantalnya Yaitu Sopo Sing Percayo Ngapusi Itu kan Wahyu Itu kan Bagi Sing Percayo Wahyu Si Hombing Wahyu Su Hendro Kan Begitu Jadi Sejarah Tidak Boleh Dientengkan Ini Yang Saya Katakan Dalam Beja Purban Namanya Suksesi Apostolik Kenapa Yohan Tersebut Sebagai Kepala Apa Itu Angin Kayak Orang Ambon Menyebut Suatu Saat Dia Punya Murid Ini Data Sejarah Ini Tidak Di Alkitab Tidak Ada Tapi Meneguhkan Yang Masih Mengenal Yohanes Yohanes Punya Seorang Anak Muda Yang Cerdas Pintar Kemudian Dia Jadi Muridnya Di Baptis Di Situ Kemudian Ditinggallah Rasul Yohanes Pergi Ke Yerusalem Karena Para Rasul Dulu Selalu Mengadakan Koordinasi Ke Yerusalem Disana Ketemu Yakobus Petrus Yohanes Karena Sokok Guru Jemaat Nah Karena Cukup Lama Ditinggal Ke Yerusalem Sang Pemuda Yang Salah Yang Dibaptis Seolah Sang Rasul Ini Akhirnya Jatuh Karena Kekecewaan Terhadap Gereja Saat Itu Jatuh Menjadi Kepala Perampok Nah Kemudian Dia Tanya Kepada Salah Seorang Dari Pengurus Gereja Itu Mana Si A Murid Saya Yang Terkasih Itu Maaf Guru Dia Sudah Mati Mati Dimana Kuburannya Dia Lama Ditanya Maksud Saya Mati Dia Mati Dari Anugrah Tuhan Sekarang Dia Menjadi Kepala Perampok Tinggal Di Hutan Sebelah Itu Rasul Yohanes Waktu Sudah Tua Dan Dia Maka Saya Mau Menemui Dia Jangan Itu Sangat Bahaya Kawanan Perampok Yang Sangat Bahaya Dia Tetap Datang Kesitu Dan Ditemui Ketika Melihat Wajah Gurunya Dia Tidak Mau Menatap Anakku Belum Ada Waktu Yang Terlambat Bagimu Guru Jangan Lihat Saya Tidak Pantas Menerima Engkau Siapapun Pantas Apalagi Saya Kristus Yang Sudah Kau Kianati Pun Tetap Pantas Engkau Lihat Apabila Engkau Mau Bertobat Kembalilah Anakku Dan Orang Ini Menangis Karena Lihat Orang Tua Dengan Sisa Sisa Tenaganya Itu Datang Ke Hutan Keroyoroyo Katanya Orang Jawa Hanya Mau Menemui Seorang Murid Yang Sedang Jatuh Tadi Dan Kemudian Dia Menyembah Di Kakinya Yohanes Kamu Bangkit Dan Mulai Sekarang Jangan Kamu Lakukan Perbuatan Ini Lagi Seluruh Kawanan Perampok Itu Bertobat Menjadi Pengikutnya Inilah Sekelumit Cerita Tentang Bagaimana Rasul Yohanes Yang Sekarang Menulis Surat Yang kita Baca Ini Cerita Yang Kedua Pada Suatu Hari Kerintus Penyesat Yang Mengajarkan Yesus Itu Anak Wajar Dari Maria Dengan Yusuf Bukan Lahir Dari Seorang Perawan Yesus Itu Hanya Seorang Yang Dilahirkan Karena Proses Pembuahan Seksual Yang Wajar Antara Yusuf Dan Mariam Ini Ajarannya Kerintus Dan Kerintus Mengatakan Yesus Tidak Pernah Menjadi Manusia Sepenuhnya Dia Hanya Manusiasmu Kemudian Ketika Kerintus Ditegur Kira-kira Seperti Ini Hei Kerintus Kamu Ini Jangan Ngotot Saksi Mata Yang Lihat Yesus Itu Tidak Mengatakan Seperti Yang Kamu Ajarkan Kok Kamu Mengajarkan Seperti Itu Itu Saksi Matanya Masih Ada Dia Tidak Mau Perdulillah Oh Saya Tidak Perlu Saksi Mata Karena Saya Bisa Langsung Berhubungan Dengan Tuhan Dalam Visi Dalam Petunjuk Khusus Yang Lain Tidak Belih Berhubungan Saksi Matanya Masih Ada Dia Berani Bantah Begitu Maka Berlakulah Firman Kalau Kamu Menolak Ditolak Pewartaanmu Kebaskanlah Debu Dari Muka Rumahnya Kan Begitu Pesan Kristus Begitu Juga Yohanes Dia Yang Dipikir Bukan Lagi Ngurusi Satu Orang Yang Genteng Itu Tidak Tapi Yang Di Kota Ephesus Ini Ceritanya Irenaeus Irenaeus Ceritanya Polikarpus Langsung Dia Mengatakan Anakku Cepat Keluar Dari Ruang Itu Kenapa Wahai Guru Karena Kerintus Si Musuh Kebenaran Itu Ada Di Dalamnya Aku Takut Rumah Itu Akan Roboh Karena Tidak Mampu Menahan Kesesatannya Bayangkan Apa Ada Rumah Roboh Karena Ada Orang Sesat Itu Karena Saking Kuatnya Dia Memegang Pengajaran Rasuli Pengajaran Kristus Itu Sendiri Itu Gambaran Tentang Siapa Yohanes Nah Bagaimana Definisi Kira-kira Ajaran Kerintus Inilah Yang Ditekankan Inilah Dia Yang Telah Datang Dengan Air Dan Darah Apa Artinya Datang Dari Air Artinya Kristus Ketika Dibaptiskan Oleh Yohanes Pembaptis Dia Dibaptiskan Dilantik Sebagai Seorang Yang Akan Menjadi Sang Mesias Bukan Hanya Dengan Air Tetapi Air Dan Darah Yaitu Saat Yesus Mati Di atas Kayu Salib Itulah Yang Datang Dengan Air Pada Saat Pembaptisan Datang Dengan Darah Pada Saat Dia Disalib Artinya Apa Waktu Itu Ada Ajaran Kaum Gnostik Ajaran Itu Begini Bunyinya Kerintus Itu Mengajarkan Bahwa Yesus Itu Di Apa Itu Di Hinggapi Oleh roh Besar Yang Namanya Kristus Ini Ajarannya Sudah Aneh Aneh Kristus Itu Kata Kerja Yang Diurapi Ha Kuryos Sorry Ha Kristus Ho Kristus Atau Ha Masyah Dia Yang Diurapi Yang Dilantik Yang Ditentukan Yang Dipastikan Sebagai Sang Juru Selamat Kok Bisa Kristus Diartikan Roh Besar Itu Bahasa Ibrani Dari Mana Roh Besar Itu Datang Hinggap Di Manusia Yesus Pada saat Pembaptisan Pada saat Yesus Disalibkan Roh Itu Keluar Lagi Nah Kristologi Teh Celup Inilah Yang Dikritik Oleh Yohanes Jadi Dia Mengatakan Seolah Yesus Itu Baru Kristus Pada saat Dia Dibaptis Berkarya Setelah Dia Mati Disalibkan Rohnya Keluar Jadi Baru Dicelup Diangkat Lagi Kira-kira Seperti Ini Kristologi Teh Celup Yang Diajarkan Oleh Kerintus Yang Dikritik Oleh Yohanes Makanya Ketika Dia Mengatakan Dia Yang Artinya Yesus Itu Kristus Isa Itu Adalah Al-Masih Baik Saat Dia Dilahirkan Baik Saat Dia Dibaptiskan Baik Saat Dia Mati Dia Tetap Adalah Al-Masih Maka Orang Kristen Banyak Menggunakan Simbol Air Air Kehidupan Simbol Darah Ketika Yesus Mati Di tombak Ada Air Dan Darah Itu Adalah Simbol Simbol Tentang Pentingnya Air Itu Sang Firman Darah Itu Adalah Pengorbanan Kristus Karena Itu Kalau Anda Mengatakan Darah Yesus Berkuasa Bukan Darah Berkuasa Bukan Artinya Apa Bandingkan Orang Kristen Itu Bagaimana Kok Darah Darah Ajaib Darah Darah Ajaib Coba Bandingkan Pada Satu pacara Bendera Orang Mengatakan Marilah Kita Mengenang Para Pahlawan Yang Telah Berjuang Memerdekakan Negeri Ini Indonesia Merdeka Ini Yang Berjuang Sampai Titik Darah Yang Penghabisan Sehingga Kita Merdeka Anda Membayangkan Perjuangannya Sampai Mencapai Kemerdekaan Atau Yang Anda Bayangkan Darah Lewat Di pipi Perjuangannya Jadi Ini Alim Al-kata Al-kitab Itu Tidak Bisa Diterjemahkan Harafiah Loh Orang Kristen Itu Haus Darah Masak Darah Disebut Dimana Mana Bukan Itu Maksudnya Setiap Agama Keyakinan Itu Memiliki Historical Background Ini yang dimaksud Maka Sudara-sudara Sebab Ada Tiga Yang Memberi Kesaksian Dan Roh Yang Bersaksi Bahwa Roh Itu Adalah Kebenaran Jadi Bukti Fisiknya Yesus Yesus Tetap Kristus Ketika Dia Dibaptis Yesus Tetap Kristus Ketika Dia Bangkit Di Antara Orang Mati Dan Secara Rohani Roh Kudus Yang Menjadi Saksi Karena Dia Yang Berbicara Di Hati Kita Jadi Air Menyaksikan Setiap Orang Melihat Pada Saat Pembaptisan Itu Roh Kudus Dalam Bentuk Burung Merpati Datang Dan Hinggap Di Atas Kepala Yesus Dan Berkata Engkau Anak Yang Kukasihi Kepadamulah Aku Berkenan Itu Kesaksian Pada Saat Dia Disalibkan Mengatakan Langit Terbelah Gempa Bumi Dan Orang Orang Berkata Sungguh Dia Adalah Anak Allah Salib Menyaksikan Yesus Adalah Kristus Baptis Menyaksikan Yesus Adalah Kristus Dan Apabila Bukti Fisik Itu Tidak Cukup Bagi Anda Roh Kudus Akan Berbicara Meyakinkan Anda Itu Yang Dimasukkan Rasul Yohanes Karena Logika Itu Maka Dikatakan Sebab Ada Tiga Yang Memberi Kesaksian Roh Dan Air Dan Darah Dan Ketiganya Adalah Satu Ini Ayat Aslinya Kemudian Para penyalin Karena Waktu itu Belum Ada Ayat Memahami Seluruh Kata-kata Yohanes Dari Ayat Enam Firman Yang Jadi Daging Ayat Satu Itu Semua Mengatakan Seperti Satunya Yesus Ketika Dia Dibaptis Ketika Dia Disalib Begitu Juga Satunya Yesus Dengan Roh Kudus Ketika Roh Klop Memberi Kesaksian Yang Sama Begitu Juga Kesatuan Bapak Putra Dan Roh Kudus Adalah Allah Yang Satu Bapak Putra Dan Roh Kudus Adalah Allah Yang Satu Seperti Satunya Pribadi Yesus Ketika Disaksikan Melalui Pembaptisan Melalui Pengorbanan Dan Melalui Kesaksian Roh Kudus Langsung Jadi Ini Bukan Pemalsuan Tanpa Sisipan Ini Pun Tritunggal Tetap Tritunggal Nah Ini Bayangkan Kalau Anda Tidak Memahami Kitab Suci Konteks Sejarahnya Arkeologi Teksnya Kan Terus Jadi Tidak Karuan Amburadul Nah Itulah Saudara Saudara Karena Itu Sekarang Ini Muncul Banyak Gerakan Gerakan Yang Karena Fakta Sejarah Dari Gerja Barat Tadi Kosong Makanya Terus Muncul Gerakan Saksi Yehova Muncul Gerakan Yunitarian Itu Karena Apa Memahami Alkitab Bukan Dari Budaya Yahudi Setempat Ini Bukan Dari Konteks Dimana Alkitab Ditulis Tetapi Dari Budaya Koboyi Dari Budaya Batak Dari Budaya Jawa Itu Salah Bukan Jawa Tidak Bener Bukan Batak Tidak Berpikir Secara Bagong Kalau Terjadinya Di Israel Jangan Berpikir Secara Pahitua Dari Ambon Sana Konteks Sejarahnya Harus Dihormati Anda Boleh Memberi Yesus Baju Orang Madura Tapi Ingat Yesus Tidak Pernah Mengatakan Reng Bine Jok Lah 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 Tidak Pernah Ada Itu Yesus Berbicara Dalam Bahasa Ibrani Bahasa Aram Dan Bahasa Yunani Ini Dilihat Jadi Konteksualisasi Itu Ada Batasnya Konteksualisasi Untuk Memahamkan Kepada Umat Tetapi Bukan Untuk Menukar Keasliannya Nah Ini Karena Itu Kalau Dalam Alkitab Dikatakan Dia Adalah Gambar Allah Yang Utama Dari Segala Yang Diciptakan Yang Sulung Yang Lebih Utama Dari Segala Yang Diciptakan Itu Dari Kulose Pasal Satu E15 Lalu Penafsir Saksi Yufa Yuni Mengatakan Alkitab Sendiri Mengatakan Yang Sulung Berarti Yesus Itu Anak Sulung Kita Ini Adek Adek Gitu Dan Karena Alkitab Mengatakan Yang Sulung Dari Segala Ceptaan Yesus Ceptaan Kita Ini Ceptaan Sesudah Yesus Nah Ini Kalau Memahami Alkitab Menurut Pola Pikir Ontor Joe Karena Kalau Yang Sulung Dalam Bahasa Kudoro Adek Namanya Gatut Kocok Adek Namanya Ontoseno Itu Pewayangan Jawa Karena Yang Sulung Dalam Bahasa Jawa Anak Mbarep Ontoseno Anak Ragil Kalau Anda Memahami Alkitab Menurut Pola Pikirnya Pewayangan Jawa Tidak Bisa Karena Apa Di Alkitab Kitab Kejadian Pasal 25 Bercerita Tentang Ya Kok Berbut Hak Kesulungan Dengan Esau Ayo Anda Menafsirkan Tidak Ada Itu Berbut Kesulungan Sulung Ya Sulung Kalau Di Jawa Kok Bisa Sulung Diperebutkan Karena Apa Faktanya Esau Lebih lahir Daripada Yaakob Lebih dulu Anak Kembar Tapi Yang Keluar Duluan Esau Disusul Yaakob Sulung Ya Sulung Kalau Sulung Anak Mbarep Tapi Bukan Itu Makna Sulung Bagi Alkitab Sehingga Ada Yang Menyebut Berbut Kesulungan Bahasa Ibraninya Bekor Bahasa Yunaninya Prototokos Mengapa Hak Kesulungan Itu Dalam Alkitab Tidak Hanya Berarti Sulung Secara Waktu Anak Mbarep Bukan Itu Tapi Kesulungan Memiliki Tiga Makna Yang Pertama Sulung Keutamaan Karena Apa Anak Sulung Memiliki Hak Tiga Pertama Dia Berhak Memimpin Mesbah Keluarga Dua Dia Berhak Menerima Warisan Dua Kali Lipat Tiga Yang Lebih Penting Yang Diperbutkan Dia Berhak Atas Janji Abraham Janji Berkat Abraham Maka Diperbutkan Hak Kesulungan Karena Memang Hukum Di Yahudi Saat itu Seperti itu Kalau Kita Membaca Di Masmur Di kitab Masmur Disana Ada Ungkapan Tentang Daud Masmur Pasal 89 28 Aku Akan Menjadikan Dia Yang Sulung Yang Lebih Tinggi Dari Raja Raja Di Bumi Benarkah Daud Itu Anak Sulung Ayo Sekarang Daud Bukan Anak Sulung 1 Samuel 17 Saya 13 14 Dikatakan Kakaknya Daud Yang Pertama Eliab Kedua Aminadab Yang Sama Dan Yang Bungsu Adalah Daud Daud Anak Bungsu Secara Biologis Tetapi Tidak Bungsu Secara Keutamaan Allah Karena Dia Yang Sulung Dalam Pengertian Yang Utama Terus Kemudian Orang-orang Saksiova Unitarian Sok Tau Aja Mengkritik Ini Dalam Teks Bahasa Aslinya Tidak Ada Kata Yang Utama Kenapa Ditambahkan Karena Konteks Nyabung Bayat Kitab Itu Ada Konteks Nyabung Bukan Hanya Lihat Seperti Itu Nah Ini Ini Yang Menafsirkan Ayat Tetal Kitab Dalam Konteks Ontor Jauh Tadi Saya Katakan Sekarang Ada Orang Yang Berusaha Menafsir Kitab Suci Menurut Konteks Yahudi Tetapi Kurang Sumber Sejarah Contohnya Ini Namanya Yohanes Rahmat Nah Dia Nulis Buku Judulnya Menguak Kekristenan Yahudi Berdana Sebuah Pengantar Diterbitkan oleh Yusuf Roni Senter Kata Pengantar Abuna Profesor Doktor KM Yusuf Roni Buku Ini Minta Maaf Saya Tidak Tahu Kenapa Pak Yusuf Menerbitkan Tapi Buku Saya Buku Ini Termasuk Gombali Mukio Bagi Saya Buku Ini Termasuk Gombali Mukio Kenapa Banyak Kesalahan Di Dalamnya Saya Mau Buktikan Kesalahan Ini Ngomong Tentang Sejarah Memang Itu Bidang Saya Disini Banyak Diceritakan Tentang Kekristenan Yahudi Menurut Komunitas El Kesait Menurut Justin Martir Menurut Siapa Ini Hipolito Menurut Tokoh Tokoh Abad Abad Pertama Memang Betul Tetapi Tokoh Tokoh Itu Ditimbang Dulu Misalnya Gini Sama Sama Sejaman Dengan Bung Karno Kesaksian Dari Orang Yang Bernama Umar Dhani Dia Petinggi Angkatan Udara Zaman Bung Karno Dengan Orang Yang Nama Mbah Mukijo Dari Tuban Sama Sama Hidup Pada Zaman Bung Karno Penting Mana Karena Satunya Kenal Langsung Dengan Bung Karno Satunya Tidak Kan Begitu Oke Ini Seorang Pecinta Bung Karno Namanya Mbah Mujono Dari Yogyakarta Misalnya Mbah Jono Ini Pecinta Bung Karno Menganut Marhenisme Bung Karno Tapi Dia Tidak Kenal Dengan Bung Karno Secara Sejarah Mana Yang Yang Kenal Dengan Bung Karno Nah Di Antara Bapak Bapak Gereja Yang Tidak Dibedakan Di Buku Ini Bapak Gereja Itu Ada Yang Punya Jalur Langsung Dengan Para Rasul Siapa Dia Yohanes Punya Murid Petrus Punya Murid Paulus Punya Murid Muridnya Paulus Misalnya Lukas Muridnya Petrus Misalnya Markus Di Rumah Muridnya Petrus Misalnya Ignatius Di Antioquia Muridnya Yohanes Misalnya Papias Di Heliopolis Muridnya Yohanes Misalnya Polikarpus Di Smyrna Itu Semua Jalur Langsung Dengan Para Rasul Tetapi Yusten Martir Itu Seorang Filosof Pengikut Ajaran Plato Yang Bertobat Jadi Kristen Sekalipun Dia Menulis Tahun 150 Kesaksian Yang Lebih Rendah Dari Sudut Tandang Sejarah Dibanding Dengan Muridnya Para Rasul Langsung Yang Begini Tidak Pernah Dipelajari Makanya Gereja Sekarang Ini Begitu Kelihatannya Lebih Pinter Di Pendeta Saya Nah Kagetan Kedua Gumun Ketiga Goblok What is the meaning of goblok? Apa artinya itu? Karena Dia Tau Dia Tidak Tau Sebenarnya Saya Mau Buktikan Banyak Hal Buku Ini Sangat Mengganggu Dalam Konteks Penginjilan Saya Ini Orang Yang Luwes Di Dalam Bergaul Saya Ini Orang Yang Sangat Sangat Ramah Di Dalam Berinteraksi Tapi Dalam Soal Iman Saya Tidak Pernah Kumpul Karena Saya Nulis Buku Ini Judulnya Togok Madeg Pandito Karena Apa? Kalau Saya Tulis Dengan Bahasa Sungguhan Alah Nanti Malah Populer Biarin Saja Dibuat Guyonan Saja Akan Ada Organisasi Yang Ngapusi Pendeta Pendeta Namanya API Asosiasi Pendeta Pendeta Indonesia Ada Itu Pimpinannya Aja Tidak Percaya Dengan Kristus Dia Tidak Percaya Dengan Ritunggal Namanya Nugro Cahyadi Lah kok Jadi Pemimpin Terus Pak Pendeta Pak Pendeta Pada ikut Katanya Bisa Bisa Mau Dibantu Nah 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 Yang Namanya Api Api Apusi Asosiasi Pendeta Unitarian Se-Indonesia Karena Penggawaian Apusi Ajarannya Ini Aneh Saudara Nugroho Ini Dia Mengatakan Yesus Itu Adalah Malaikat Mikael Yang Jadi Manusia Coba Ada KKR Di Betani Atau Di GBI Mana Saudara Mari Kita Percaya Pada Yesus Malaikat Mikael Yang Jadi Manusia Kan Nggak Diundang Lagi Karena Tahu Itu Nggak Laku Makanya Dia Nendirikan Asosiasi Supaya Pendeta Pendeta Lain Bisa Ikut Terus Akhirnya Nah Ini Kan Ubyak Ubyuk Dengan Pendeta Lain Makanya Dia Nggak Sesat Gitu Nah Yang Buka Begitu Itu Saya Lalu Marah Marah Dia Katakan Pak Bambang Memfitnah Saya Saya Nggak Memfitnah Terus Kemudian Dia Lapor Kepada Pendeta Timotis Bang Kasanya Tiga Kali Menghindar Dia Ya Betul Saya Memang Menghindar Tiga Kali Itu Karena Apa Diskenariokan Oleh Kelompok Itu Mau Dibenturkan Pihak Ketiga Saya Ini Kan Politikus Juga Mas Jadi Saya Tahu Kalau Mau Dibenturkan Ya Saya Nggak Mau Dateng Begitu Dia Sudah Steril Dari Kelompok Ketiga Dia Membuka Api Di Bali Saya Tiba Tiba Datang Ayo Kita Klarifikasi Dia Nggak Sempat Persiapan Membenturkan Saya Saya Bantai Disitu Pak Sebetulnya Saya Tidak Menthol Dengan Bapak Tapi Karena Bapak Itu Minta Maaf Buduh Anda Berani Ajar Tulisan Cuman Sepuluh Literatur Sepuluh Semua Bahasa Indonesia Kok Anda Mengkritik Gereja Yang 2000 Tahun Eksis Modal Apa Pak Saya Bilang Gitu Wah Dia memang Sebetulnya Saya Tidak Menthol Tapi Karena Ajaran Alkitab Diganggu Saya Harus Menthol Karena Urusannya Adalah Urusan Umat Kan Begitu Tapi Saya Sadar Dalam Interaksi Kita Memang Harus Luas Luasnya Buktinya Apa Saudara Yohanes Rahmat Ini Di kalangan Teman-teman Lintas Agama Memang Terkenal Nah Jangan Pendeta-pendeta Silau Karena Keterkenalannya Dia Ketika 70 Tahun Mantan Menteri Sekretaris Negara Pak Johan Effendi Dia Diperingati Dengan Menulis Buku Merayakan Kemajemuan Ya Pluralisme Dia Diminta Nulis Tentang Kristen Yahudi Saya Juga Diminta Nulis Jadi Kalau Anda Percaya Sama Saya Tidak Kalah Tampilan Dengan Johan Rahmat Kenapa Anda Minder Komplek Bahkan Ketika Dalam Hal-hal Yang Sifatnya Sangat Kursial Dalam Hubungan Lintas Agama Yang Jadi Ketua Atau Yang Jadi Anggota Dewan Konsultatif Indonesia Conference And Religion Genevieve Itu Saya Bukan Dia Sampai Sekarang Organisan Didirikan Gostur Saya Tetap Jadi Penasehat Tanpa Saya Harus Mengorbankan Keyakinan Saya Tanpa Saya Harus Berkompromi Dengan Keyakinan Gereja Rasuli Saya Tetap Bisa Diterima Eksis Bahkan Teman Saya Mengatakan Pak Saya Ngundang Anda Lu Kenapa Ngundang Saya Kalau Ngundang Pendeta Pendeta Yang Lain Pak Jangan Ngerasani Teman Sejawat Saya Enggak Pak Tapi Yang Disampaikan Itu Yang Sama Sama Pak Kita Mau Tanya Bedanya Itu Yang Mana Kok Dia Mesti Cari Cari Yang Sama Islam Turahmatan Lilalamin Kok Dia Lebih Islam Daripada Kami Kalau Anda Kan Buka Tanpa Tede Ngaling Yang Namanya Identitas Anda Memang Begitu Nah Kemarin Ini Adalah Sidang Mahkamah Konstitusi Juridical Review Uji Materi Undang Undang Nomor 1 BNP tahun 65 Tentang Penodaan Agama Telah Diundang 40 Saksi Ahli Dari Berbagai Macam Kalangan Akademisi Baik Itu Praktisi Hukum Baik Itu Adalah Ahli Hukum Doktor Di Bidang Hukum Di Bidang Budaya Sultradara Semua Diminta Untuk Perlu Apa Tidak Undang Undang Penodaan Agama Ini Dipertahankan Kemarin Hadir Bersama Saya Sidang Terakhir Yang ke-27 Bersama Profesor Doktor Yusril Mahidra Esa Kemudian Doktor Johan Effendi Garin Nugroho Profesor Doktor Subur Hadisan Tuso Dari Ui Dan Beberapa Orang Ada Empat Puluh Saksi Ahli Termasuk Amin Rais Dan Sebagainya Saya Ini Mungkin Dianggap Ahli Makanya Saya Diundang Nah Saya Datang Ketika Saya Datang Saya Sebelumnya Sudah Nonton Di Televisi Begitu Saksi Ahli Mengatakan Cabot Undang Undang Ini FBI Langsung Bergerak Di Bawah Nah Secara Manusia Waduh Ini Surban Surban Putih Kok Wakeh Banget Ini Dan Sepertinya Dibiarkan Seolah Jumlahnya Polisi Kalah Banyak Dengan Mereka Nah Di Undang Mahamah Konstitusi Kalau Tidak Datang Tindak Pidana Karena Kita Dianggap Ngerti Tindak Tindak Pidana Menurut KUHP Saya Datang Meskipun Yang Rekomendasi Saya Himpunan Kepertayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Terus Saya Janji Pak Apa Jaminannya Kalau Saya Hadir Dan Aman Pak Mereka Di Bawah Pak Kita Sidangnya Di Lantai Tiga Dalam Pikiran Saya Iya Setelah Sidangnya Selesai Turun Di Di Bawah Sama Saja Apa Jaminan Pengamanannya Saya Minta Hikmat Tuhan Tuhan Di Satu Biasa Harus Berkata Fokal Tentang Tapi Di Biasa Lain Ya Kalau Bulis Jawan Ini Berlalu Daripadaku Kira-kira Seperti Itulah Tetapi Tiba Pada Pergumulan Saya Belajar Dari Kristus Jangan Gendak Tapi Gendak Mau Yang Jadi Saya Putus Karena Kandatang Tapi Duhan Memberi Hikmat Coba Kamu Pikir Buka Google Malam Hari Google Saya Tulis Nama Saya Bambang Nurzena Wah Ditulis Nama Bagi Orang Saksi Yufa Saya Ini Kasar Saya Ini Tidak Punya Kasih Kristiani Bagi Orang Unitarian Wah Saya Dimaki Pembohong Padahal Yang Saya Bohong Kenapa Kemudian Di kalangan Orang Orang Islam Garis Keras Musuh Musuh Islam Kalau Nama Saya Muncul Di Ngerat Nah Itu Saya Dikasih Gelar Itu Ada Serat Kekancingan Serat Kekancingan Itu Bukti Bahwa Kita Memang Berasal Dari Keraton Mahkamah Konstitusi Seminggu Sebelumnya Telepon Lagi Pak Tolong Berkas Berkasnya Masuk Kepanitera Karena Minggu Depan Hari Rabu Sudah Sidang Oke Hari Sabtu Saya Kirim Lagi Tapi Minta Maaf Yang Saya Kirim KTP Dan Satunya Serat Tampil Dengan Nama Tua Saya Bukan Nama Muda Saya Seolah Kita Sudah Tua Ngomong Itu Oke Boleh Tidak Masalah Yang penting Bapak Bersaksi Saya Datang Saya Pelajari Di Mahkamah Konstitusi Selama Waktu Yang Singkat Itu Kira Tebelnya Berkas Kira Kira Dua Kali Keramik 60 Meter Eh 60 Sentimeter Tebel Sekali Segini Saya Baca Saya Uraikan Tapi Sebelumnya Memang Saya Sudah Tahu Isinya Undang Undang Terus Saya Katakan Yang Mulia Majelis Hakim Terima Kasih Untuk Kesempatan Diberikan Kepada Saya Begitu Saya Diajukan Saksi Ahli Oleh Kepercayaan Tuhan Yang Maesah Saya Disumpah Secara Kristen Diteriai Munafik Munafik Kenapa Orang Kristen Diajukan Oleh HPK Nah Saya Mau Jawab Saya Ini Tidak Disumpah Secara Kepercayaan Karena Saya Memang Bukan Penghayat Kepercayaan Saya Orang Kristen Penganut Salah Satu Agama Besar Di Dunia Karena Saya Ini Lahir Di Indonesia Sebelum Kristen Itu Datang Ke Indonesia Agama Saya Disambut Ramah Oleh Ibu Pertiwi Saya Punya Hutang Budi Pada Ibu Pertiwi Tuan Rumah Yang Ramah Dan Tidak Suka Bertengkar Tapi Yang Sekarang Ini Menjadi Penumpang Gelap Dari Kereta Kereta Agama Resmi Yaitu Saudara Saya Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Mahas Nah Itu Jadi Kalau Saya Memberi Kesaksian Bukan Apa Yang Saya Yakini Tapi Apa Yang Saya Ketahui Tentang Undang Undang Ini Dan Tentang Eksistensi Aliran Kepercayaan Nah Mereka Mulai Redah Lalu Saya Katakan Menurut Saya Undang Undang Ini Bertentangan Dengan Akal Sehat Undang Undang Ini Bertentangan Dengan Fakta Sejarah Pasal Pertama Undang Undang Ini Dikatakan Dilarang Dengan Sengaja Atau Barang Siapa Dengan Sengaja Menceritakan Atau Mencari Dukungan Di Depan Umum Dengan Melakukan Penapsiran Terhadap Suatu Agama Yang Berlaku Di Indonesia Atau Membuat Kegiatan Keagamaan Yang Menyerupai Kegiatan 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 Tersebut Bertentangan Dengan Agama Yang Berlaku Di Indonesia Pasal Tiga Setelah Diperingatkan Oleh Jaksa Agung Dan Setelah Lewat Proses Apabila Yang Bersangkutan Orang Lembaga Atau Orang Kepertian Tetap Saja Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Yang Tercantum Dalam Pasal Pertama Diancam Pidana Penjara Selama Lamanya Lima Tahun Kenapa Saya katakan Tidak Masuk Akal Di Kalangan Kristen Saya Ingatkan Pendeta KAM Yusuf Roni Kenak Pasal Ini Karena Apa Membuat Penapsiran Terhadap Agama Yang Berlaku Di Indonesia Dimana Tapsirannya Berbeda Dengan Agama Yang Ditafsirkan Yaitu Islam Misalnya Tunjukkanlah Kami Jalan Yang Lurus Oleh Pak Yusuf Ditapsirkan Jalan Yang Lurus Itu Adalah Yesus Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Ya Kena Pasal Ini Itu Yang Sering Saya Peringatkan Kita Tidak Usah Ngutip Ngutip Ajaran Agama Orang Lain Tapi Kalau Dalam Kontek Akademis Ada Kiai Ada Ustadz Ada Profesor Ada Doktor Dari Kalangan Islam Kita Berbicara Ada Saktinya Kan Begitu Jadi Pertama Kita Tidak Menjadi Jago Kandang Ngerasani Islam Di Tempat Orang Lain Kalau Kita Dirasani Kan Gak Suka Juga Tapi Kan Kita Suka Tepuk Tangan Kita Tepuk Tangani Itulah Sebabnya Saya Sering Muncul Di Forum Forum Televisi Di TVRI Misalnya Dialog Aktual SCTV Barometer Bersama Tokoh Tokoh Islam Langsung Saya Menghindari Undang Undang Ini Begitu Ada Kesempatan Undang Undang Dicabut Saya Harus Maju Karena Itu Kesempatan Lalu Saya Berikan Contoh Dimana Ada Pernah Ada Dimana Agama Tidak Pernah Mengembangkan Tapsiran Yang Berbeda Terhadap Agama Lain Kalau Undang Undang Ini Berlaku Saya Harus Berkata Buku Yang Ditulis Oleh Seorang Ulama Besar Yang Mengkaitkan Namanya Dengan Imam Al-Ghazali Yang Artinya Jawaban Yang Excellent Sorry Penolakan Yang Excellent Penolakan Penolakan Yang Sempurna Terhadap Keilahian Yesus Menurut Teks Injil Otentik Itu Sendiri Jadi Imam Al-Ghazali Mengutip Injil Untuk Menyerang Kristen Ini Tindak Pidana Penudahan Agama Pasal Satu Ibnu Ta'imiah Yang Besar Itu Yang Menulis Buku Jawab Busakih Liman Badala Dinil Masih Jawaban Yang Sakih Yang Benar Terhadap Orang-orang Yang Mengubah Agama Kristus Siapa Yang Mengubah Agama Kristus Ya Kita-kita Ini Ini Penodaan Terhadap Pasal Satu Bahkan Kalau Dirungut Lebih Lanjut Wayang Ini Oleh UNESCO Ditentukan Budaya Asli Indonesia Sebelumnya Diketahui oleh Sejarawan Brandes Rasors Kruid Semua Mengakui Budaya Bangsa Indonesia Prasasti Balitung Membuktikan Sigaligi Mawayang Buat Yang Sigaligi Memainkan Wayang Untuk Menyembah Tuhan Dari Kata Yang Muncul Kata Sembah Yang Menyembah Tuhan Ini Nusantara Asli Oleh Orang India Tahun 905 Dalam Prasasti Ditambahi Dengan Kata-kata Macarita Bima Ya Kumara Menceritakan Bima Pada Saat Dia Masih Muda Wayang Dipakai Untuk Da'wah Hindu Padahal Itu Wayang Asli Nusantara Ketika Wali-wali Masuk Ke Indonesia Wayang Ditakul Ditapsirkan Untuk Da'wah Islam Ayo Siapa Yang Menodai Agama Semua Kita Melakukan Penodaan Agama Bukan Hanya Yusuf Roni Semua Kita Melakukan Penodaan Agama Sunan Kalijobo Melakukan Penodaan Agama Karena Apa Katanya Babat Sirebon Prabu Yudhistiro Alias Punto Tidak Bisa Mati Karena Tidak Bisa Membaca Jimatnya Kalimo Soto Jalan Terus Ke Arah Barat Sampai Di Arah Barat Ketemulah Dia Dengan Sunan Kalijobo Ditanya Tuhan Dari Mana Kok Kelihatannya Tuhan Berasal Dari Tempat Yang Jauh Babat Tidak Menceritakan Kok Bisa Sunan Kalijobo Berbicara Dalam Bahasa India Tidak Diceritakan Namanya Mengerti Arti Jimat Saya Oh Silahkan Mari Saya Ajarin Nulis Ngaji Tanah Apa itu Tangannya Digoreskan Ke Tanah Ashadu Ala Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Sejati Nih Ingsun Anyekseni Yang Orang Nogusti Pengiran Kang Wajib Sinembah Kejobo So Gusti Allah Lan Ingsun Juga Anyekseni Yang Kanjeng Nabi Muhammad Iku Utus Sane Allah Sama Tama Mengaji Dati Prabu Samyasi Ini kan namanya Otak atik Matuk Apakah ini bukan Menodai agama lain Agama Hindu Terus saya katakan Padahal yang namanya Kalimosodo Itu asalnya dari bahasa Jawa kuno Kalimaha Usada Kali Zaman Kali Yuga Zaman kegelapan Maha Besar Usada Penyembuh Penyembuh Besar Pada Zaman Kali Makanya Dalam Tulisan Empu Sedah Yang judulnya Apa itu Arjuna Wiwaha Sorry Yang judulnya adalah Kakawin Barata Yuda Empu Sedah Mengatakan Pustaka Kalimah Hosada Rineg Gepira Bahasa Jawa kuno itu Dibaca A.A.A. Baru O itu Zaman Mataram Itu kira-kira Abad 17 Rineg Gepiro Itu baru Abad 17 Lalu Zaman Majapahit Pustaka Kalimah Husada Rineg Gepira Kemudian Dikatakan Dipeganglah Jamus Kalimah Sodo itu Dan Akhirnya Apa Menjadi Senjata Yang Menyala-nyala Mangarap Arab Ini kok Bisa Diartikan Kalimah Sahajat Kan Uta Adik Madok Kemudian Dewa-Dewa Hindu Yang sangat Dihormati Antara Dewa Prangina Sang Yang Petorokuru Diturunkan Jadi Ajajil Iblis Yang mengaku Tuhan Apakah Para wali Tidak harus Dikenai Undang-Undang Nomor 1 PNP Tahun 65 Tolong dipikirkan Majelis Hakim Yang mulia Yang kedua Membuat Kegiatan-kegiatan Keagaman Yang menyerupai Agama itu Bagaimana Kita bisa Ngukur Sebuah Agama Kalau lahir Dari tempat Yang sama Yahudi Kristen Islam Hindu Buddha Di India Tau Confucius Di Cina Otomatis Bahasanya Mirip-mirip Lalu Mana Yang menodai Mana Sekarang Kalau Anda Mengatakan Jilfet Pakaian Islam Siapa Bilang 1400 Sebelum Masai Undang-Undang Hamurafi Sudah mengenal Jilbab Kemudian Diambil Alih oleh Perjanjian Lama Kemudian Diambil Alih oleh Yahudi Oleh Kristen Ortodok Baru Oleh Islam Ayo Sekarang Buktinya Apa Kalau Jilbab Dari Mesopotamia Di Alkitab Pada Ketika Laban Ketemu Dengan Yaakob Yaakob Kan naksir Anaknya Paman Laban Namanya Rahel Tetapi Kemudian Ketika Diusung Ketindanya Nabi Yaakob Kok yang muncul Leah Bukan Rahel Loh Kenapa Yaakob Tidak tahu Karena Pakai Purda Hanya Kelihatan Motonya Kayak Ninja Begini Nah Kemudian Ketika Dibuka Loh Ternyata Ini Bukan Leah Terancar Bukan Rahel Tapi Leah Menurut Adat Istiadat Kami Kata Laban Seorang Adik Tidak Bisa Mendahului Kakaknya Menikah Bekerjalah 7 tahun Lagi Engkau Akan Memperoleh Adiknya Apa Buktinya Yaakob Yahudi Yaakob Menamai Batu Peringatan Itu Galet Sementara Laban Menamai Batu Peringatan Yegar Sehaduta Batu Kesaksian Bahasa Arabnya Hajar Asahadah Sehaduta Itu Sahadat Bahasa Arabnya Artinya Dia Dia Bicara Dalam Bahasa Aram Ini Termasuk Aram Naharayim Mesopotamia Tempatnya Hamurabi Dibawa Ke Israel Oleh Nabi Yaakob Diteruskan Oleh Kristen Ortodok Diteruskan Oleh Islam Pergilah Ke Rusia Tuhan Hakim Pergi Ke Palestina Semua Orang Kristen Sembayang Dengan Berjilbab Apakah Itu Menudahi Islam Kalau Disini LPMI Masuk Penjara Gara Pakai Jilbab Di batu Itu kan Itu Membuat Kejahatan Keagaman Yang menyerupai Agama Lain Apalagi Kalau Soal Bahasa Soal Tata Cara Ibadah Tata Cara Ibadah Misalnya Nabi Di Indonesia Merak Islam Karena Orang Disini Tidak Mengenal Budaya Arab Selain Budaya Islam Bener Tapi Coba Kalau Anda Pergi Ke Mesir Pergi Ke Palestina Min Masamir Liabina Daudan Nabi Wa Malik Tuhir Barakatullah Alayna Amin Haliluyah Loh kok Sama Ini Naga Bukan Agama Ini Budaya Bukan Agama Coba Bayangkan Kalau Itu Diagamakan Kan Parah Sadaq Allahul Adhim Haliluyah Cukup Sekali Aku Merasa Kegagalan Cinta Sama Nadanya Minir Kalau Orang Kristen Barat Nyanyi Gloria In Excelsis Deo Ini Saya Omongkan Di depan Duta Besar Palestina Di depan Komarudin Hidayat Nah Kalau Tanya Tanya Sama Pak Dubes Bener Enggak Saya Bila Itu Waktu Natal Kemarin Saya Di Wawancara Di MNTV Di NDTV Saya Bila Ini Budaya Timur Tengah Jadi Kalau Orang Barat Nyanyinya Banyak Nada Mayor In Excelsis Deo Kalau Orang Timur Tengah Banyak Minernya Al-Majdulillah Al-Majdulillah Inilah Guruhani Di Timur Tengah Ayo Sekarang Siapa Yang Nyuntuh Siapa Ini Sebelum Islam Sudah Ada Seperti Ini Ini Tidak Masuk Akal Undang Undang Ini Saya Bilang Itu Nah Terus Kalau Soal Kata Perkata Dipersoalkan Ayo Sekarang Mana Ada Kata Satu Agama Yang Tidak Mempengaruhi Agama Lain Ketika Menjadi Bahasa Umum Contohnya Orang Kesen Di Indonesia Banyak Memakai Kata Islam Dan Kata Itu Tidak Ada Di Orang Kesen Arab Misalnya Kotbah Kotbah Itu Bahasa Islam Bukan Bahasa Kristen Arab Karena Kotbah Itu Artinya Ucapan Ucapan Yang Diberikan Oleh Sang Kotip Dan Kotip Itu Petugas Masjid Gereja Bukan Kotip Tapi Pendeta Al-Kahin Kalau Di Orang Kesen Arab Namanya Bukan Kotbah Tapi Ma'uizah Makanya Saya Nulis Buku Tentang Palestina Ma'uizah Cinta Dari Palestina Itu Perjuangan Seorang Pendeta Palestina Menara Gereja Namanya Burgus Di Timur Tengah Kalau Menara Masjid Namanya Manarat Manarat Itu Dari Kata Nar Dulu Dipinjam Dari Arsitektur Persia Untuk Menyembah Dewa Api Arsitektur Pobah Masjid Itu Dari Bisantium Dari Kristen Ortodok Yunani Bukan Dari Islam Lah Kalau Soal Pinjam Meminjam Dipersoalkan Tidak Pernah Negara Membangun Kemakmuran Bagi Rakyat Tapi Ngurusi Kalimat Coba Sekarang Kami Orang Kristen Ini Orang Kristen Protes Bahasa Yunani Itu Bahasa Kami Bahasa Perjanjian Baru Pada Rumus Rumus Kimia Fisika Pakai Rumus Rumus Pakai Huruf Yunani Alpha Lambda Gamma Karena Anda Islam Harus Memakai Rumus Alif Lam Goin Lekan Rusak Matematika Ayo Sekarang Orang Konghucu Akan Marah Lagi Ini Bahasa Cina Itu Bahasa Hak Saya Anda Tidak Boleh Membuka Warung Bakso Sapi Loh Kenapa Mana Ceritanya Bak Sapi Bak Itu Mesti Babi Siobak Itu Mesti Babi Sioke Itu Mesti Ayam Kok Ini Bakso Sapi Tidak Ada Itu Lagi 100% Halal Lu Ini Kan Bahasa Bikinan Lu Ini Kan Rusak Seperti Ini Lalu Saya Katakan Berdasarkan Fakta-fakta Secara Historis Secara Tapsiran Agama Maka Tidak Mungkin Ada Tapsir Tunggal Agama Bagi Orang Islam Saja Sama-sama Islamnya Bagi Orang NU Tahlil Talkil Mayit Itu Bagian dari Ibadah Ya kan Bagi Orang Muhammadiyah Jiarah Kubur Talkil Tahlil Itu Bid'ah Dan kata Muhammadiyah Kulu Bid'atin Dolalah Setiap Bid'at Itu Sesat Yang di Muhammadiyah Sesat Di NU Itu Ibadah Lalu bagaimana Orang Protestan Tidak Ada Jiarah Kubur Di Katolik Ada Misa Arwah Ayo Mana yang Tapsiran Yang benar Sama-sama Kristennya Tidak Mungkin Negara Intervensi Terlalu Jauh Yang Mulia Maka Saya Dengan Tanggung Jawab Pada Negeri Ini Yang Saya Cintai Yang Saya Hormati Tuhan Hakim Undang-undang Ini Tidak Cocok Lagi Dengan Tuntutan Zaman Dan Harus Dicabut Begitu Wah Ini Mau Terjadi Apa Terjadilah Itu Sudah Pertama-tama Saya Agak Grogi Saudara-saudara Wah Ini Uang putih-putih Sakmin Kayak Itu Bisa Ngeruyuk Saya Ini Mereka Biasanya Datang Demo Itu Jam 10 10 10 9 9 Saya Sudah Di MK Jadi Kawal Saya Di MK Nah Yang Lucu Saya Sebelum Bersaksi Saya Yakin Betul Kamu Akan Diserahkan Kemah Apalagi Ini Bukan Dicerahkan Ini Kan Lebih Hormat Jadi Tak Kamu Akan Ditanyai Macam-macam Tapi Ingatlah Saya Akan Berbicara Kepada Saya Pekang Saya Mengatakan Tuhan Saya Pertaya Kuasa Melebih Daripada Yang Lain-lain Yang Pernah Di Muka Bumi Roh Dunia Ini Saya Minta Satu Permohonan Tidak Usah Jauh Jauh Yang Besok Urusan Besok Tuhan Tapi Yang Sekarang Di Dalam Nama Yesus Bungkam Mulutnya Orang-orang Itu Dan Ternyata Betul Murutnya Pak Itu Apa Namanya Jusul Mahindra Tidak Bisa Ngomong Dengan Argumentasi Menang Delak Tidak Tidak Haruan Dan Saya Bersyukur Berita Dari Guntur Romli Teman Saya Dari Jakarta Dari Komunitas Utan Kayu Dikatakan Pak Kemarin Posisi Hakimnya Mahkamah Konstitusi Itu Delapan Tiga Pro Kita Lima Pro Mereka Pro Yang Kita Mencabut Undang-Undang Ini Tapi Pak Sekarang 50-50 Empat Pro Kita Empat Pro Mereka Jadi Sudah Nyebrang Satu Putusan Mahkamah Konstitusi Akan Dilakukan Tanggal Satu April Minggu Depan Kalau Hari Ini Anda Berdoa Minta Kepada Tuhan Jadilah Gendak Satu Hakim Nyebrang Undang-Undang Ini Sudah Habis Jadi Saya Sharing Kan Begini Supaya Anda Ikut Berdoa Pada Hakim Hakim Mahkamah Konstitusi Saya Pikir Pak Mahfud MD Cukup Bijak Karena Dia Banyak Mendengar Setelah Selesai Itu Dia Rupanya Lihat Lihat Saya Karena Dua Hakim Mahkamah Konstitusi Itu Dosen Saya Saya Ngambil Program Doktor Bidang Hukum Kemudian Dia Lihat Lihat Saya Tapi Kok Namanya Kok Kanjeng Pangiran Seno Mungkin Begitu Kan Dia Cuman Lihat Saya Setelah Itu Terima Kasih Saya Pikir Itu Presentasi Dari Kanjeng Seno Supaya Disampaikan Kepanitera Sudah Tuhan Hakim Sudah Di depan Terima Kasih Karena Makalahnya Bagus Sekali Waktu Dia Turun Saya Turun Bersama Teman HPK Ketemu Sama Saya Pak Seno Makalahnya Bagus Sekali Saya Sudah Dapat Oh iya Pak Terima Kasih Pak Bapak Lupa Sama Saya Siapa Saya Kan Mahasiswanya Bapak Di Universitas Brabi Zaya Oh iya Tapi Nama saya Ini nama Dari Kraton Nama saya Bambang Nur Seno Oh iya Saya ingat Makanya Tadi Saya Lihat Kok Sepertinya Saya Sudah Kenal Tapi Namanya Lain Ini Kan Bagian Dari Hikmat Makanya Saya Nulis Gini Pak Seno Adi Nengrat Nggak usah Pakai nama Bambang Nur Seno Karena Ini Guyonan Kalau yang Serius Saya Tulis Pakai Nama Saya Nah Sudara-sudara Yang terkasih Dalam Tuhan Inilah Negeri Kita Kadang-kadang Saya Perhatin Kok Di Tengah-tengah Situasi Semodern Ini Negara Masih Kalah Dengan Preman Setelah Garin Nugroho Sutradara Yang Terkenal Mengatakan Saya Minta Undang-undang Ditolak Allah Dia Turun Mobilnya Ringsak Mobilnya Ringsak Nggak Tau Diganti Atau Nggak Sama Mahkamah Konstitusi Kemudian Dua Pengacaranya Koirul Anam Dari Malang Pengacaranya Pemohon Dan Pemohonnya Itu Ghostur Sebetulnya Mula-mula Yang Tanda tangan Dan Kemudian Apa Itu Pak Johan Effendi Musdah Mulia Dari ICRP Dan Profesor Dawam Raharjo Pemohonnya Supaya Undang-undang Dicabut Nah Karena Kita Hormat Pada Ghostur Yang Telah Mendahului Nasionalisme Ini Makanya Saya Maju Jadi Mahkamah Konstitusi Yang Lebih Lucu Ini Waktu Mau Pulang Di Depan Saya Ada Salah Seorang Pemimpin Dari Penghayat Kepercayaan Tangannya Itu Munyer Ngapain Ini Terus Saya Tanya Sama Teman Saya Mas Hadi Kenapa Itu Pak Sri Kok Begitu Oh Ini Diputer Giling Biar FBI Mumet Saya Terihlami Kalau Diputer Giling Kasihan Nanti Pulang Mati Kan Dia Posisinya Di Sini Lift Untuk Turun Dari Makam Lantai Tiga Itu Di Sementara Mereka Di Sini Tangan Saya Cuma Saya Arakan Dalam Nama Yesus Waktu Saya Turun Saya Ini Kan Ya Sulitnya Kalau Orang Pernah Jadi Politikus Begitu Rasionya Jalan Imannya Juga Jalan Kadang-kadang Dominan Yang Mana Kadang-kadang Tidak Ngerti Saya Sudah Siapkan Kaos Kaos Dari Sriwijaya R Jangan Topi Pokoknya Kalau Disitu Masih Ada Putih Putih Saya Masuk Ganti Kaos Pakai Topi Turun Kebawah Tapi Ternyata Cukup Gini Mereka Sudah Nyingkir Pulang Langsung Saya Ke Airport Apa Ingin Saya Sampaikan Disini Seorang Kristen Jangan Sampai Kehilangan Identitas Imannya Saya Tidak Pernah Merasa Canggung Ketika Saya Mengatakan Sekalipun Saya Ditunjuk Sebagai Saksi Ahli Dari Himpunan Kepercayaan Tapi Saya Bukan Orang Kepercayaan Saya Seorang Pengikut Yesus Dan Saya Disumpah Menurut Kekristenan Dan Saya Dekat Dengan Siapapun Tanpa Kehilangan Jati Diri Laini Bukunya Pendeta Menghujat Rasul Paulus Ini Bagaimana Logikanya Tidak Bisa Ngerti Saya Mungkin Atau Saya Ini Yang Terlalu Ekstrim Tapi Kalau Saya Terlalu Ekstrim Kok Saya Diterima Dimana Mana Kalau Misalnya Saya Terlalu Ekstrim Yohanes Rahmat Dengan Saya Kok Masih Laris Saya Heran Saya Tapi Kalau Pendeta Kenapa Tulisannya Seperti Ini Dan Saya Lebih Heran Lagi Untuk Apa Pak Yusuf Memberi Kata Pengantar Buku Ini Dan Dan Itu Bukan Hak Saya Untuk Menghakimi Orang Tapi Hak Saya Hanya Saya Ngatakan Saya Ingin Menjaga Agar Dumba Dumba Ini Tidak Tersetat Saya Ingin Memberikan Rujukan Sejarah Yang Kuat Saya Ingin Memberikan Arkeologi Teks Kitab Suci Yang Kuat Agar Kita Seramah Dengan Setiap Orang Tapi Kita Tidak Kehilangan Jati Diri Kita Sebagai Pengikut Tuhan Kiranya Tuhan Memberkati Kita Dan Itu Dimungkinkan Karena Kita Firman Tuhan Tinggal Dalam Hal Kita Amin Mari Kita Bangkit